Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ada dua hal utama yang akan kita bahas di Sidang Kabinet Baripurna kali ini. Yang pertama mengenai rencana kerja pemerintah tahun 2018, yang kedua persiapan Bilkada Serentak 171 daerah. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2018 dan saya ingin mengingatkan pada kita semuanya bahwa tahun 2018 bukan hanya tahun politik tetapi juga telah dimulainya tahapan pemilu 2019. Dan juga tahun 2018 penuh dengan agenda strategis termasuk kita menjadi tuan rumah perkhidmatan besar tingkat dunia yaitu Asian Games ke-18 ini menyangkut tamu kurang lebih 30-an ribu orang. Dan IMF World Bank Annual Meeting ini menyangkut kurang lebih juga banyak sekali tamu 15 ribu orang. Untuk itu saya minta keberhasilwa Menteri Kepala Lembaga untuk lebih fokus bekerja, fokus mengejar target yang telah kita tentukan. Dan jangan sampai karena tahun politik, konsentrasi dalam pekerja kita menjadi terganggu, ini yang perlu digarisbawahi. Saya minta kepada para Menteri Kepala Lembaga untuk betul-betul memastikan bahwa program yang telah kita rencanakan betul-betul dicek di lapangan, dikendalikan, dikontrol sehingga bisa berjalan baik di lapangan. Kemudian 2018 pertumbuhan ekonomi yang ingin kita capai adalah 5,4. Saya optimis bahwa ini akan tercapai jika kita mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan terus meningkatkan iklim kemudahan berusaha dan berinvestasi. Saya kira sesuai yang disampaikan Pak Menko Ekonomi, nanti Januari atau Februari maksimal kita akan memiliki single submission. Ini saya kira harus menjadi target untuk betul-betul ada sebuah satuan tugas task force yang mengawal setiap investasi yang masuk ke negara kita. Hal yang kedua yaitu tetap menjaga stabilitas ekonomi, baik stabilitas harga, stabilitas keuangan, maupun raja pembayaran. Mengenai stabilitas harga, saya ingatkan hati-hati dengan inflasi harus bisa kita kendalikan. Kemudian hati-hati juga dengan perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim dan juga hati-hati dengan bencana yang ada di beberapa daerah, karena ini juga akan berpengaruh pada stabilitas harga. Kemudian tahun 2018 kita juga akan memulai program padat karya, program padat karya cash power work yang ada di Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian KKB dan yang lain-lainnya. Ini saya minta nanti awal Januari sudah bisa kita lihat pilih lapangan sudah dimulai, karena kita harapkan dengan ini akan ada peningkatan daya beli masyarakat utamanya yang ada di desa. Kemudian juga perlu saya ingatkan mengenai program berasjahtera dan bantuan pangan non-tunai agar betul-betul disalurkan tepat waktu, tidak terlambat sehingga kita bisa membantu keluarga-keluarga berasjahtera. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pada Dapat Paripurna kali ini.